Asteris Muhasabah Asteris Surga untuk Pemimpin Allah mengharamkan surga untuk pemimpin yang menelantarkan kaumnya. Saudaraku, ketika manusia hidup di dunia, pasti mendapat amanah, baik berupa diri pribadi, keluarga, ataupun jabatan. Bahkan menjalani kehidupan di dunia ini adalah amanah yang harus dijalankan setiap manusia. Amanah menjalani kehidupan adalah untuk melaksanakan kewajiban syariat yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada setiap hambanya. Tentu sangat berat untuk ditunaikan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla telah menawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Ternyata semua enggan memikulnya, karena beratnya pertanggung jawaban di hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikuloh amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Qies al-Azab 72. Sejatinya, kesanggupan manusia memikul tanggung jawab berat ini adalah tindakan membahayakan. Karenanya manusia disebut makhluk yang menzalimi diri sendiri dan garis bawah jahil garis bawah bodoh. Tidak sadar dengan kemampuannya sendiri. Namun manusia dapat bangkit dan mengambil petunjuk langsung dari sang pencipta. Tunduk patuh kepada kehendak Allah Azza wa Jalla dengan kepasrahan sepenuh jiwa. Ketika itulah manusia telah sampai pada kedudukan yang mulia. Menjelma istimewa di antara makhluk Allah Azza wa Jalla lainnya. Semua hanya karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Saudaraku, Menjaga dan menunaikan amanah tentu sangat berat. Terlebih amanah kepemimpinan. Maka sejatinya tidak akan ada yang berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah ini. Sungguh berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Begitu banyak orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Bahkan yang sudah berhasil mendapatkannya maka ia berusaha mempertahankannya pada periode kepemimpinan berikutnya. Bila perlu dibagikanlah kepada anak dan keturunannya. Karena bagi mereka, jabatan bukan lagi sekadar amanah. Tapi sebuah capaian kebanggaan dan kesuksesan. Saudaraku, Kepemimpinan adalah amanah. Siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan ini pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Rasulullah s.a.w. bersabda. Seorang imam pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Hakikat kepemimpinan tercermin dalam sabda Rasulullah s.a.w. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis Riwayat Abu Nuwaim Rasulullah s.a.w. juga bersabda. Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat. Lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat kebaikan kecuali ia tidak akan mencium bau surga. Hadis Riwayat Al-Bukhari Rasulullah s.a.w. juga bersabda. Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim. Kemudian ia mati. Sedangkan ia menelantarkan urusan mereka. Kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Imam Fudail bin Iyad menuturkan Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah azawajalah untuk mengurus urusan kaum Muslim. Baik urusan agama maupun dunia. Kemudian ia berhianat. Jika seseorang berhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya maka dia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat. Tidak menjaga syariah Allah azawajalah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya. Mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah azawajalah. Dan mengabaikan garis bawah hudud garis bawah hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabayan terhadap hak-hak umat. Tidak menjaga keamanan mereka. Tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka. Dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Imam An-Nawawi. Syarsahi Muslim. Karena itu generasi garis bawah salafus soli garis bawah pada masa lalu umumnya khawatir bahkan takut dengan amanah kepemimpinan kekuasaan. Apalagi mereka sangat memahami sabda Nabi S.A.W. Kalian begitu berhasrat atas kekuasaan. Sementara kekuasaan itu pada hari kiamat kelak bisa berubah menjadi penyesalan dan kerugian. Hadis Riwayat. Nasai dan Ahmad. Anehnya. Apa yang diperingatkan oleh Nabi S.A.W. Dalam hadit di atas justru dipraktikan dengan sangat sempurna oleh generasi saat ini. Generasi saat ini rata-rata amat bernafsu atas kekuasaan dan jabatan. Segala cara akan mereka halalkan untuk mendapatkannya. Sekalipun sebelumnya ia dinilai gagal berlaku adil dan mensejahterahkan umatnya. Mereka seolah-olah tak peduli jabatan dan kekuasaan itu akan berubah menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka pada hari kiamat kelak. Bila demikian halnya, masihkah kita berhasrat untuk mempertahankan kekuasaan dan jabatan pada periode berikutnya? Semoga Allah Azza wa Jala mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjalankan kekuasaan dan jabatan dengan penuh amanah. Berlaku adil, melayani, mengayomi, melindungi dan mensejahterahkan umat untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah walahu alam bisawab garis bawah.